Kita punya sesuatu yang baik, tetapi hasilnya itu buruk. Pertama-tama, kita harus apresiasi merintah Kabupaten Lombok Timur yang sudah hampir dua tahun ya. Bapak Sukiman Azmi dan Bapak Haji Rumaksi memimpin Kabupaten Lombok Timur. Banyak hal-hal positif yang sudah dilakukan oleh pemimpin kita ini. Kemudian kita juga harus prihatin bahwa begitu beliau memimpin Kabupaten Lombok Timur, pada waktu itu kita baru selesai diterpa oleh bencana alam gempa bumi yang dahsyat pada waktu itu. Kemudian baru kita berusaha bangkit Kabupaten Lombok Timur atau di Indonesia ini, bahkan di dunia, harus dicoba dengan pandemi COVID-19. Namun demikian, saya melihat bahwa banyak hal yang harus ditingkatkan. Lombok Timur, salah satu kabupaten atau kabupaten yang paling besar penduduknya. Jumlah penduduknya paling banyak. Kemudian kita juga punya daerah atau luasan daerah yang paling luas di Lombok ini. Kita punya potensi yang sangat besar dari atas gunung sampai di laut di selatan. Kita punya semua yang seharusnya menjadikan potensi ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Namun demikian, kondisi ini belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Kalau kita melihat kondisi SDM kita, kondisi perekonomian kita, itu paradoks. Kita punya sesuatu yang baik, tetapi hasilnya itu buruk. Karena kalau kita lihat HDI kita, Human Development Index kita, itu selalu nomor dua, nomor tiga, paling bawah. Tidak pernah lebih dari itu. Dengan segala hormat, dari Bapak Ali Bindahlan, Pak Sukiman lagi, Pak Ali Bindahlan, Pak Sukiman lagi saat ini, prestasi kita paling tinggi nomor tiga. Di NTB, padahal kita punya potensi yang besar. Nomor tiga paling bawah ini, bukan paling atas. Kemudian, sumbangan PDRB kita, selalu nomor tiga, nomor dua paling bawah. Tingkat kemiskinan kita, selalu nomor dua, nomor tiga paling bawah. Jadi, selalu ada paradoks dalam Kabupaten Lombok Timur ini. Jadi, kita kurang, atau kita tidak mampu untuk membuat potensi kita itu menghasilkan hal positif bagi daerah kita. Salah satu yang menyebabkan Kabupaten Lombok Timur ini terus berada pada angka nomor dua, nomor tiga paling bawah, salah satunya adalah dengan pola kepemimpinan kita yang begitu-begitu saja selama 15 tahun atau 17 tahun terakhir. Saya berani menyebutkan tidak ada sebuah inovasi yang berarti selama 15 tahun ini. Ada pola balas dendam, ada pola nepotisme yang terus-menerus terjadi selama 15 tahun, sehingga hal-hal yang harusnya produktif, hal-hal yang seharusnya inovatif, justru menjadi kontraproduktif terhadap pembangunan Kabupaten Lombok Timur. Sepuluh tahun terakhir, saya melihat bahwa hal itu terus terjadi. Kondisi tersebut mengharuskan kita seharusnya lebih kreatif, lebih inovatif dalam merancang pembangunan ke depan. Tapi sayangnya kita belum mampu untuk berinovasi. Kita harus apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang akhirnya, dua tahun terakhir ini, salah satu sektor pembangunan yang diprioritaskan adalah pariwisata. Di mana investasi terbesar di Pulau Lombok itu selain pertambangan adalah pariwisata. Tapi sayangnya, saya harus bilang sayang sekali, dalam kondisi yang baik, dalam energi yang baik yang ada di Lombok Timur ini, yang saya sebutkan, kita sudah mulai punya anggaran yang besar di atas 1 miliar untuk pariwisata. Kemudian kita sudah menggeliat di mana Pak Bupati kemarin langsung turun ke desa Narmada untuk melihat bagaimana pembangunan pariwisata di sana. Kemudian kita juga sudah mulai membangun riparda dengan ada membuat naskah akademik untuk riparda tersebut. Tetapi energi positif tersebut belum bisa diterjemahkan supaya lebih produktif. Kita melihat, kita lihat saja antara badan promosi pariwisata, kemudian dengan dinas pariwisata masih tidak sinkron, masih bersaing. Padahal harusnya mereka berkolaborasi. Kemudian yang kedua, ada hal-hal yang non-substantif yang membuat hal-hal substansial menjadi kabur atau menjadi tidak produktif. Riparda itu menjadi jalan sebenarnya. Jadi kalau sudah ada riparda, program-program atau kegiatan-kegiatan yang ada di daerah itu bisa diusulkan langsung ke pusat. Jadi di pusat itu ada diistilahkan, sering diistilahkan itu adalah low hanging fruit. Jadi buah yang sudah tergantung yang tinggal diambil buahnya itu. Itulah funding atau dananya. Dan apa yang menjadi cara adalah salah satunya adalah dengan tadi membuat rencana induk dari wisata tersebut. Kami pernah mengusulkan untuk membuat kawasan investasi hijau kita sebut. Jadi kawasan investasi ini bertujuan untuk membuat suatu kawasan memiliki nilai investment atau nilai investasi yang tinggi. Saya mau tarik dulu ke belakang tadi. Jadi lombok timur itu DDI-nya atau domestic investment-nya itu di bawah 3%. Atau bisa dibilang salah satu yang paling rendah di NTB. Kemudian foreign investment-nya juga di bawah 1%. Artinya kita sangat rendah untuk investasi. Nah kita harus pandai supaya bisa mengambil perencanaan investasi yang baik. Kita paling rendah investasinya tapi kita paling luas wilayahnya. Kita paling banyak jumlah penduduknya. Ini artinya ada sesuatu yang kontraproduktif. Jadi masyarakat kita paling tinggi luas lahan kita paling besar kemudian komoditas kita paling tinggi paling banyak tapi investasi kita paling kecil. Nah ini yang kita harus cermati. Kita harus membuat kawasan investasi di lombok timur. Nah ini kita bisa ajukan ke baik itu investor, baik itu pemerintah pusat sehingga mendanai kawasan ini untuk meningkatkan produktivitas dari kawasan tersebut. Sebenarnya kalau kita mau lebih kreatif ya artinya pemerintah kabupaten lombok timur ini punya keinginan yang kuat tadi itu kemudian bisa diterjemahkan dengan baik banyak hal-hal yang mungkin tidak perlu capek tapi punya hasil yang produktif. Saya ambil contoh sekarang di Kementerian Pariwisata itu banyak sekali program-program yang mampu menunjang atau menambah daya atau trigger untuk pembangunan infrastruktur pariwisata baik itu infrastruktur dalam hal perhotelannya membangun apa namanya bangunannya ataupun membangun investasinya tapi kita kan terlalu banyak mengandalkan program-program terdahulu mungkin copy paste dari program-program terdahulu ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk menata atau kita sebut dengan tata kelola destinasi pariwisata misalnya dengan ikut di dalam mensukseskan MotoGP nanti atau dengan kek Mandalika yang segera akan beroperasi ada banyak hal misalnya kita punya daerah yang menunjang kek Mandalika misalnya di daerah di Kecamatan Jeruwaru sepanjang selatan itu kalau kita kreatif dengan desa wisata kemudian dengan program-program yang langsung menyentuh kepada masyarakat di sekitar pariwisata eh kawasan pariwisata saya yakin kita punya kemampuan untuk bisa mendapatkan dana-dana dari pusat saya sering mengibaratkan bahwa di Kementerian Keuangan itu punya dana yang belum banyak terserap oleh keupatan kota di seluruh Indonesia termasuk di Lombok Timur kita termasuk dalam 10 keupatan kota di Indonesia yang penyerapan anggaran ke pusatnya itu rendah jadi saya menganggap bahwa kita perlu suatu rancana atau suatu program atau suatu pemikiran yang lebih produktif entah dari golongan apapun kita harus bersatu saya ingin mengajak semua pihak untuk saling mendukung berhenti sudah kita membicarakan atau membuang-buang energi dengan hal-hal yang non-substansial kita ngomongin KLS lupakan itu saya orang selatan tapi kita itu jangan dimau dibohongi dengan hal-hal seperti itu itu hanya janji-janji politik yang hampir tidak mungkin diselesaikan dalam 5 tahun ini banyak hal yang tidak bisa kita jangan terpengaruh oleh hal-hal yang merugikan atau menjadi bumerang buat pemerintah itu sendiri saya rasa masih banyak masih ada 3 tahun lagi buat beliau buat pemimpin-pemimpin kita ini untuk bisa menepati janjinnya kemudian